Pada akhirnya, semua orang akan mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Dosa-dosa masa lalu akan selalu terwujud dalam pikiran para pendosa. Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di Plot The Survey. The Survey adalah game psychological horror garapan Robert Gammon yang dirilis pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 untuk PC. Dalam game ini, kita akan berperan sebagai seorang pria bernama Marcus Walker yang diba-diba saja mendapatkan diri terbangun dalam sebuah rumah kosong, tempat yang akan melalui berbagai kejadian mengerikan yang tak mengapa terasa familiar. Nah, cara game The Survey menyampaikan kisahnya adalah melalui berbagai catatan koran, dan audio tape yang tersebar, sehingga gameplay yang disajikan tidak begitu penting untuk pengembangan ceritanya. Meskipun begitu, mari kita awali pembahasan ini dengan mengikuti petualangan Marcus terlebih dahulu. Nanti akan diikuti dengan penjelasan kisahnya. Dalam game ini, kita akan berperan sebagai seorang pria bernama Marcus Walker. Ia terbangun di sebuah rumah kosong yang terasa agak familiar baginya. Mengambil santar di lantai, ia menuruhin tangga menuju ruang keluarga dan menemukan sebuah ponsel yang terkunci oleh password. Mengikuti petunjuk selebaran kertas di atas meja, Marcus berhasil menemukan password untuk membuka ponsel tersebut. Aneh, ponsel itu sudah terinstal aplikasi The Survey, dan di dalamnya terdapat tiga foto yang tidak bisa dijelaskan. Seperti monster dengan label buram, lemari baju dengan label hati-hati, dan tulisan help me dengan label tolong aku. Selain ketiga gambar itu, fitur utama aplikasi The Survey adalah untuk melakukan survei terhadap orang yang sedang menggunakan HP tersebut. Namun yang membuatnya mengerikan adalah pertanyaan dalam aplikasi ini yang semakin lama semakin menjuru sampai pada kehidupan privasi. Mulai dari titik inilah, Marcus mengalami berbagai kejadian mengerikan. Ia sempat mendengar suara pecahan kaca, mendapati patung malekan yang tiba-tiba muncul, melihat penampakan di ruang kamar, dan saat hendak keluar. Asik nih jumpscare nih, asik nih, asik nih, asik nih. Ada yang lagi nangis. Di plot kasih jumpscare warning gak ya game ini ya? Kasih jumpscare warning gak ya? Kayaknya gak usah ya? Kalian kan gak takut ya tadi ya? Setelah terkena jumpscare yang tidak ada apa-apanya, meh, Marcus melanjutkan investigasi terhadap rumah tersebut. Tentu, teror belum berakhir. Ia mengalami berbagai kejadian mengerikan lainnya, hingga seisi rumah menjadi berwarna merah pekat. Menjadi jelas di bagian ending, bahwa warna merah pekat itu berasal dari api yang membakar seisi rumah, dan tampaknya, makhluk yang mengganggunya juga mati, terbakar. Memang kebanyakan dari gameplay di survei adalah mengenai eksplorasi, namun semua itu ada hubungannya dengan kisah yang akan disampaikan setelah ini, yang diambil dari berbagai catatan, koran, dan VHS tips. Melalui seluruh catatan yang tersebar, kita tahu bahwa Marcus Walker, sang protagonis utama, adalah anak kedua dari sepasang suami istri bernama Joseph dan Mary, dan ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Lilith. Mary, sang ibu, pertama kali menyadari bakat seni yang ada dalam diri Lilith ketika putrinya itu masih berusia 6 tahun. Saat itu Lilith sedang melukis seperti anak kecil pada umumnya, namun setelah ditinggal masak, Mary menyadari bahwa Lilith sedang mereplika sebuah lukisan yang diletakkan di dapur. Hasil lukisannya itu sangat luar biasa, bahkan setiap detail kecil yang ada, ia lukis dengan saksama. Lebih mengejutkannya lagi ketika Mary menanyakan dari mana ia belajar melukis seperti itu, Lilith malah kebingungan, seolah apa yang baru saja ia lakukan adalah hal yang sangat biasa. Hal ini menandakan bahwa Lilith memang memiliki bakat dalam seni. Menurut Mary, baik dirinya maupun suaminya, Joseph masing-masing memiliki pekerjaan. Ia bekerja sebagai sekretaris di firma hukum, dan Joseph sebagai pekerja konstruksi. Mereka memiliki kondisi keuangan yang sangat baik, tidak ada masalah yang begitu besar, dan tidak ada permasalahan keluarga, kecuali sifat Joseph yang sering mabu-mabuan. Enam tahun kemudian, Lilith yang kini telah menginjak usia 12 tahun, mulai mendapatkan sorotan publik atas karya seni yang diciptakannya. Ia dianggap sebagai bocah ajaib yang dapat menciptakan maha karya, dan bahkan kini sudah banyak orang yang ingin membeli lukisannya. Menurut Mary dan Joseph selaku kedua orang tua, Lilith sangat gemar melukis, dan biasa menghabiskan waktu sekitar 5-10 jam per hari untuk latihan. Selain melukis, Lilith juga senang bermain alat musik seperti violin, piano, dan cello. Setelah lukisan pertama Lilith terjual, ia meminta ibunya untuk membelikan buku harian, dimana dalam buku harian itu, ia menceritakan tentang apa yang ia rasakan selama hidupnya. Lilith mengklaim bahwa kedua orang tuanya selalu meminta dirinya untuk melukis, meski terkadang ia sedang tidak ingin. Kenyataan ini membuat Lilith berpikir, bahwa satu-satunya hal yang diinginkan oleh kedua orang tuanya adalah uang. Sebenarnya, Lilith lebih senang memainkan alat musik daripada melukis, tapi ia bersedia melakukan apapun demi membanggakan kedua orang tuanya. Kini, ia hanya berharap kedua orang tuanya dapat memberikan perhatian lebih pada Marcus, adiknya. Mungkin Marcus membencinya, pikir Lilith. Dan karena itu, Lilith sempat terpikir untuk menjatuhkan dirinya dari tangga dan mematahkan lengannya. Paling tidak dengan begitu, ia tidak bisa melukis untuk beberapa saat. Keesokan harinya, Lilith memberikan salah satu buku hariannya yang belum terpakai pada Marcus, meski ibunya tidak memperbolehkan. Salah-satunya orang yang tahu bahwa Marcus senang menulis adalah Lilith. Dalam buku hariannya itu, Marcus menceritakan hari ketika jurnalis datang ke rumah untuk menyoroti Lilith. Di hari itu, ia didugaskan untuk membersihkan rumah. Sehingga setelah beres membersihkan sampah, mencuci piring, mengepel lantai, dan menyapu pecahan gelas kaca alkohol milik ayahnya, atau singkatnya, menjadi babu, Marcus sangat bersemangat untuk bertemu dengan sang jurnalis. Namun saat ia hendak pergi ke sana, ayahnya, Joseph, memintanya untuk tetap berada di kamarnya selama wawancara berlangsung. Marcus bersikeras ingin bertemu dengan sang jurnalis. Namun Joseph langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar, dan membanding pintu hingga tanpa sengaja menjepit hidung Marcus sampai berdarah. Pada akhirnya, Marcus tidak bertemu dengan sang jurnalis. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2012, Lilith yang kini telah menginjauh usia 15 tahun, mulai merasa sedih. Kedua orang tuanya menjadi sangat terobsesi untuk menjual lukisannya, dan bahkan ia dipaksa untuk melukis selama berjam-jam, mengabaikan kegemaran lainnya dalam bermain alat musik. Lebih parahnya lagi, baik Joseph maupun Mary, memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka masing-masing, karena hasil penjualan lukisan Lilith sudah sangat menguntungkan. Mereka tidak pernah sekalipun bertanya, apakah Lilith ingin melakukan itu. Sementara itu, di mata Lilith, Marcus adalah anak yang berprestasi di sekolah. Namun sayang, kedua orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan perhatian yang cukup padanya. Di Natal tahun lalu, Marcus terlihat sangat muram dan kesepian. Tidak ada seorang pun yang ingin memberikannya kado, kecuali Lilith. Ayah mereka, Joseph semakin lama semakin sering mengonsumsi minuman keras, membuatnya menjadi orang yang menakutkan. Tahun 2013, Lilith mengutarakan kebenciannya terhadap melukis. Kedua orang tuanya selalu memaksa dirinya untuk menyelesaikan paling tidak satu lukisan setiap minggu, yang dimana, menggarapnya saja memerlukan waktu sekitar 8-12 jam per hari. Lilith sudah pernah mencoba untuk meminta lebih banyak waktu, namun ayahnya tidak ingin mendengar permintaan itu. Hingga pada tanggal 3 Mei tahun 2013, ia memberanikan diri untuk mencari alasan agar bisa beristirahat. Lilith memberitahu ayahnya bahwa ia kehabisan cat berwarna merah, jadi ia tidak bisa menyelesaikan lukisannya, meski sebenarnya persediaan cat merah masih ada. Mendengar ini, Joseph segera meminta Marcus untuk turun dari kamarnya, dan di bawah pengaruh alkohol, ia mulai memukul di putranya itu sampai darah mengalir keluar dari hidung dan bibirnya sobek. Joseph kemudian melemparkan Marcus ke lantai dan lanjut menghajar dan menendangnya, hingga meninggalkan darah di mana-mana. Selesai menghajarnya, Joseph menuangkan minuman keras pada Marcus dan pergi begitu saja. Apa yang dilakukan oleh sang ibu, Mary? Ia tidak melakukan apa-apa dan mulai membersihkan bercak darah yang ditinggalkan oleh Marcus. Marcus terduduk diam setengah sadar dan Lilith membantunya untuk naik kembali ke kamar. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tersenyum lebar. Malam itu, Lilith menemani Marcus sampai tertidur. Dua tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Tahun 2015 adalah tahun yang akan mengubah segalanya. Pada pagi hari tanggal 16 Mei, Lilith tiba-tiba saja merasa bahwa panggul kanannya sangat kaku. Ia susah payah bangun tidur dari tempat tidur, namun ia tidak bisa memutar badannya tanpa rasa sakit. Melihat ini, Mary dan Joseph segera membawa Lilith ke rumah sakit. Jaga-jaga saja jika kondisi ini akan mengancam nyawa. Aneh, pihak rumah sakit tidak mengerti apa yang terjadi pada Lilith. Mereka perlu melakukan X-ray dan bahkan menggunakan MRI untuk menentukan diagnosa. Paling tidak, kini Lilith bisa beristirahat dari melukis. Di saat-saat seperti itu, Lilith mengalami mimpi yang terasa sangat aneh. Dimana dalam mimpi itu, ia mendapati diri sendirian berada di rumah bersama Marcus. Namun setiap kali ia mendekati adinya itu, Marcus akan selalu pergi menjauh dalam ketakutan. Itu benar-benar mimpi yang aneh. Karena rasa-rasanya, mimpi itu seperti akan berlangsung untuk selamanya. Sementara itu, Marcus menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, ayahnya, Joseph, melemparnya ke bawah tangga karena penjualan lukisan Lilith tidak menghasilkan sebanyak sebelumnya. Joseph berpikir bahwa dengan begitu, Lilith akan lebih bersemangat untuk melukis lebih baik. Sebagai akibat dari lemparan itu, bahwa Marcus terkilir. Berbeda dengan Lilith yang segera dibawa ke rumah sakit, Marcus dibiarkan begitu saja. Sehingga ia harus memposisikan ulang sendinya dan membuat penyangga tangan dengan kain bekas. Kehidupan sekolah tidak terlalu buruk. Kini ia sedang mengerjakan sebuah proyek bersama teman-temannya. Dalam proyek itu, Marcus berusaha menciptakan sistem pengereman pada mobil yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Menekan dan melepas rem, begitu pula dengan membuat rem tidak berfungsi. Dua hari setelah Lilith dirawat di rumah sakit, Dr. Gammon, selaku dokter yang ditugaskan untuk memeriksa kondisi Lilith, sekaligus developer dari game ini, ya sedikit easter egg, menuliskan surat yang ditujukan pada keluarga Walker. Dalam surat itu, Dr. Gammon menjelaskan bahwa Lilith mengalami fibrodysplasia osificans progressiva, atau FOP. Ahem, ada alasan kenapa drum diawali dengan huruf D dan R. Mari saya jelaskan, FOP adalah penyakit yang dapat membuat jaringan lunak di sistem rangka seperti otot, tendon, dan ligamen berubah menjadi jaringan tulang yang keras. Akibatnya, penderita FOP akan mengalami kesulitan atau bahkan sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ini adalah penyakit yang sangat langka, dan diperkirakan hanya ada sekitar 800 orang yang menderita penyakit ini di seluruh dunia. Penyebab terjadinya FOP adalah karena adanya mutasi genetik pada gen ACVR1, yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang. Penyakit ini bersifat genetik, bisa jadi diturunkan oleh orang tua, tapi ada juga yang tidak. Hingga saat ini masih belum diketahui alasan terjadinya kelayanan genetik yang menyebabkan FOP. Dan lebih parahnya lagi, penyakit ini juga akan memperpendek umur, di mana angka harapan hidup penderita FOP adalah sekitar 40 tahun. Nah, Dr. Gaiman menjelaskan semua itu pada keluarga Walker. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ia bisa saja meresepkan obat untuk memperlambat kondisi yang didirita Lilith. Namun sayang, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kondisi tersebut. Umur Lilith diperkirakan hanya akan sampai 40 tahun. Ketika Lilith mendengar kabar ini, ia tidak bisa lagi melakukan banyak aktivitas, karena itu hanya akan mempercepat proses penyebaran. Lilith hanya berharap ia tidak akan menjadi beban keluarga, apalagi setelah sempat menguping pertengkaran kedua orang tuanya, yang di mana ibunya mulai memberikan usul untuk bercerai dengan ayahnya. Mendengar penjelasan detail mengenai kondisi Lilith, Marcus tidak merasa sedih ataupun senang. Namun saat mendengar teriakan pertengkaran ayah ibunya, ia merasa sangat senang. Baginya itu seperti hiburan yang patut untuk dipertontonkan. Kondisi Lilith memaksa Mary dan Joseph untuk mencari pekerjaan lagi. Namun pada akhirnya, hanya Mary yang berhasil mendapatkan kembali pekerjaan lamanya sebagai sekretaris di firma hukum. Joseph tidak diterima bekerja oleh perusahaan apapun, karena ia adalah seorang pemabu berat. Pada tanggal 2 Agustus, Mary menyerahkan surat cerai pada Joseph dengan alasan bahwa ia lelah melihat suaminya itu hanya bisa membuah buan dan sama sekali tidak berkontribusi dalam keluarga, seketika membuat Joseph marah besar. Karena bagaimanapun itu, ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Mary. Joseph mengambil botol demi botol dan melemparkannya ke meja dapur, sebelum kemudian memutuskan untuk pergi dari rumahnya dengan menggunakan mobil. Namun dalam catatannya ini, Marcus menuliskan bahwa ia telah menyiapkan kejutan di mobil ayahnya. Joseph akan segera sadar saat ia mengemudikannya. Ingat dengan proyek Marcus bersama teman-temannya di sekolah? Iya, Marcus sedang berusaha menciptakan sistem pengereman pada mobil yang bisa digendalikan dari jarak jauh, termasuk membuat rem tidak berfungsi. Itu adalah kejutan yang dimaksud olehnya. Ia telah membuat rem mobil ayahnya blong. Kira tahu apa yang terjadi pada Joseph. Ia mati dalam kecelakaan dan semua orang tidak akan mengira putranya sebagai sang pelaku karena kenyataan bahwa Joseph adalah seorang pemabu berat. Kini, rumah hanya didiami oleh Mary, Lilith, dan Marcus. Karena mereka memerlukan banyak uang untuk membayar pengobatan Lilith, Mary meminta Marcus untuk mengambil pekerjaan per waktu di samping kesibukan sekolahnya. Marcus tidak keberatan sama sekali. Lagi pula, ia masih SMA. Tidak ada kesibukan yang begitu menguras tenaga dan waktu. Setelah kepergian ayahnya, ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa bahunya yang terkilir. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rupanya, ia mengalami torn rotator cuff yang membuatnya tidak bisa memutar lengan melebihi 90 derajat tanpa rasa sakit luar biasa di bagian belakang bahu. Mungkin memang semua orang pantas mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, pikir Marcus. Tahun 2016, satu tahun setelah Lilith didiagnosa dengan penyakit FOP. Tapi, kondisinya semakin parah. Kini ia mulai kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tangannya, membuatnya kesulitan menulis. Beberapa bagian tubuhnya juga mulai tidak bisa digerakkan. Selama ini, Marcus telah merawatnya. Dan Lilith merasa bersalah karena demi dirinya, Marcus harus mengambil pekerjaan per waktu di samping sekolahnya. Ibunya juga selalu kerja lembur sampai akhir pekan demi dirinya. Memang, mereka masih memiliki uang sisa penjualan lukisan Lilith. Tapi semakin lama, persediaan semakin menipis. Kini Lilith menghabiskan kebayangan waktunya berbaring di atas kasur. Bagian favoritnya adalah ketika Marcus datang untuk memeriksa kondisinya. Karena di saat itulah, ia bisa melihat adiknya yang tampak jauh lebih hidup dibandingkan ketika ayahnya masih hidup. Tahun ini, Marcus lulus SMA. Namun, ia memutuskan untuk tidak lanjut berkuliah meski diterima di universitas favoritnya karena ia harus merawat Lilith di rumah. Sejujurnya, ia sangat ingin pergi berkuliah dan melupakan kehidupan lamanya. Tapi ia tidak memiliki cukup uang untuk itu. Demi menghemat, Marcus bergabung ke dalam komunitas kampus. Suatu malam saat Marcus berjalan ke kamarnya, ia melihat pintu kamar Lilith terbuka sedikit. Mengintip ke dalam, ia terkejut tidak main mendapati Lilith menggosok-gosokkan kukunya ke dinding kamar seolah telah kehilangan kewarasan. Marcus menyalakan lampu kamar Lilith dan ia melihat darah membekas pada seluruh permukaan tangan kakak perempuannya itu. Saat didekati, Lilith mulai membengkokkan badan dan menatap tajam ke arah Marcus. Membuat Marcus berpikir bahwa apa yang dilihatnya bukanlah kakaknya. Ketakutan, Marcus pergi begitu saja. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 26 September, Mary harus pergi selama satu minggu untuk melakukan perjalanan bisnis, meninggalkan Marcus dan Lilith di rumah. Selama satu minggu itu, Marcus ditugaskan untuk memeriksa keadaan Lilith satu atau dua kali setiap hari. Namun, ia tidak berencana untuk melakukannya. Ia merasa keberatan dan berharap Lilith cepat mati. Dalam buku harianya ini, Marcus mengungkapkan kekesalahannya pada Lilith. Ia merasa kehancuran keluarganya disebabkan oleh bakat seni yang dimiliki oleh Lilith sejak lahir. Jika tidak, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun itu, kini semua orang sudah merima apa yang layak mereka dapatkan. Lilith menderita FOP, ayahnya mengalami kecelakaan mobil, dan ibunya harus membanding tulang demi menafkahi keluarganya. Marcus sendiri berpikir ia juga akan mendapatkan apa yang layak ia dapatkan dan mungkin saja akan mendapatkan yang paling buruk. Fakta bahwa ia menyalahkan Lilith atas bakat yang sudah dimilikinya sejak lahir menjadikannya orang yang sama buruknya dengan keluarganya. Dua hari kemudian, tanggal 28 September, Lilith menuliskan catatan terakhirnya, dimana dalam catatannya itu, ia mengatakan bahwa kini tangannya sudah sangat sulit untuk digerakkan. Selama ini, Marcus lah yang didugaskan untuk memeriksa dirinya, namun semakin lama, waktu kunjungan Marcus semakin singkat. Lebih parahnya lagi, selama Mary pergi melakukan perjalanan bisnis, Marcus tidak pernah sekalipun memeriksa kondisinya. Lilith sudah mencoba untuk mendapatkan perhatian dengan membenturkan kepalanya ke dinding dan berteriak, namun Marcus sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak ingin menjadi beban keluarga, Lilith meminta maaf pada Marcus di akhir catatan, mengatakan, aku tidak akan pernah menjadi beban bagimu lagi. Pada tanggal 30 September, Marcus mengungkapkan bahwa ia merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. Rumah yang sangat hening tanpa keberadaan ibunya ini, terkadang mengeluarkan suara ketukan pelan di dinding, tangisan, dan bahkan teriakan. Beruntung, suara-suara itu tidak berlangsung terlalu lama. Ia juga merasa ada pekerjaan rumah yang ia lupakan, entah apa itu. Namun, mungkin itu hanya hal sepeleh pikirnya, sehingga ia tidak ingin mengingatnya. Selain itu, belakangan ini Marcus mengalami mimpi aneh, di mana ia terbangun dalam rumah sendirian dan rasanya seperti ada orang yang terus mengawasinya. Ia tidak bisa keluar, dan sekali dalam beberapa saat, ia akan diserang oleh sesuatu maklum mengerikan yang sekali lagi membangunkannya di kamar. Mimpi itu terus berulang, hingga akhirnya saat terbangun di realita, ia menciup bau asap. Nah, itulah isi dari seluruh catatan yang mengisahkan tentang masa kelam Marcus dan keluarganya. Melalui seluruh catatan itu, kita tahu bahwa Marcus mengalami berbagai tekanan dari keluarga, karena sejak kecil ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Semua perhatian hanya tertuju pada Lilith yang memiliki bakat dalam seni, dan keserakahan Mary dan Joseph sebagai orang tua mengakibatkan keretakan dalam keluarga yang kian membesar, hingga mencapai ambang kehancuran, di mana semua orang mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Lilith menderita FOP, dan Joseph mengalami kecelakaan mobil. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di ending dan apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita masuk ke dalam babak penjelasan. Kita mulai dulu dari catatan terakhir Lilith dan Marcus. Dalam catatan terakhirnya, Lilith memberitahu bahwa semakin lama, Marcus semakin jarang datang memeriksa kondisinya. Bahkan di saat ibu mereka, Mary, melakukan penjelasan bisnis, Marcus sama sekali tidak pernah memeriksa kondisi Lilith. Hal ini dikarenakan Marcus lupa dengan kakak perempuannya. Ini bisa dibuktikan dari catatan terakhir Marcus, di mana di sana ia mengungkapkan bahwa ia merasa ada pekerjaan rumah yang ia lupakan. Mungkin saja karena Marcus terlalu sibuk bekerja sekaligus ikut komunitas kampus, ditambah lagi dengan perasaan bencinya pada Lilith dan keinginan untuk melupakan masa lalu, ia pun menjadi muda untuk melupakan kakak perempuannya. Menjelaskan kenapa dalam satu minggu penuh, ia tidak pernah memeriksa kondisi Lilith. Bahkan di catatan terakhirnya itu, Marcus mengatakan ia mendengar suara-suara ketukan, tangisan, dan teriakan, yang dirasanya sebagai suara aneh. Ia tidak pernah sadar bahwa sebenarnya itu adalah suara Lilith yang sedang berusaha mendapatkan perhatiannya. Terakhir, setelah menderita bertahun-tahun, Lilith yang merasa dirinya sebagai beban keluarga meminta maaf, terutama pada Marcus, dan berjanji tidak akan menjadi beban lagi. Ini adalah catatan bunuh diri. Masih ada satu catatan yang belum kita bahas, yaitu catatan dari Mary, ibu Lilith dan Marcus. Dalam catatan yang ditulis pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 ini, Mary mengungkapkan bahwa ia sudah bekerja keras selama satu tahun penuh, dan semua itu ia lakukan demi Lilith. Namun saat ia pulang dari perjalanan bisnisnya, ia mendapati rumah dalam keadaan hangus. Para tetangga segera memberitahu bahwa rumahnya mengalami kebakaran hebat pada tanggal 30 September kemarin. Di saat kebakaran itu terjadi, para tetangga mendengar jeritan-penderitaan Lilith. Ia terbakar hidup-hidup. Kebakaran itu berasal dari kamar Lilith, dan kemungkinan bisa terjadi karena Lilith di sana terjatuh. Kini, Mary tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ia kehilangan seluruh keluarganya. Joseph mengalami kecelakaan, dan kedua anaknya terbakar hidup-hidup. Di titik inilah, Mary sadar bahwa selama ini ia telah salah memperlakukan anak-anaknya. Ia memaksa Lilith menggarap lukisan demi uang, dan ia membiarkan Marcus dianiaya oleh suaminya selama bertahun-tahun. Semuanya sudah mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Kini giliran dirinya. Ini adalah catatan terakhir Mary, atau lebih tepatnya, catatan bunuh diri. Sebelum Mary pulang, insiden kebakaran rumah ini sudah digabarkan di koran lokal, di mana pihak kepolisian menemukan dua jasad yang adalah sepasang saudara. Kira tahu itu adalah jasad Lilith dan Marcus. Itu semua menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi sebenarnya diakibatkan oleh Lilith sendiri. Ia merasa dirinya sudah menjadi beban keluarga, apalagi Marcus sudah tidak ingin memeriksa kondisinya. Sehingga salah satunya cara untuk tidak lagi menjadi beban keluarga adalah dengan mengakhiri hidupnya. Dengan susah payah, Lilith menjatuhkan Lilith di kamarnya, dan tidak sengaja membakar seisi rumah. Membunuh Marcus dalam proses. Semua hal yang terjadi sepanjang eksplorasi Marcus dalam rumahnya sendiri adalah ganjaran yang ia terima atas dosanya. Ia tidak bisa terbangun dari mimpi yang terus berulang itu. Mimpi yang terus menerornya. Dan penampakan yang mengganggunya tidak lain adalah Lilith, saudarinya sendiri. Ending dalam game ini menggambarkan apa yang terjadi di hari rumah mereka terbakar, dan sampai kapanpun, Marcus tidak akan bisa keluar dari mimpi mengerikan itu. Pada akhirnya, semua orang akan mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Dosa-dosa masa lalu akan selalu terwujud dalam pikiran para pendosa. Jadi itulah keseluruhan kisah dari game The Survei. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Kalau mau request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM ke Instagram kami di adroom1. Jangan lupa toke like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Sterom! Kok rumahnya sama kayak di game house party ya? What you did to my sister was epic. You deserve it. I'm going to suck you dry.